Kota Tarakan, Kalimantan Utara kembali diguyur hujan dera, serta angin kencang sejak pukul 6 lewat 30 Wita pagi hari ini pada Kamis 23 September. Pantauan Tribun Kaltara.com ada beberapa titik lokasi yang diterjang banjir bandang. Tingginya curah hujan selama 4 jam lamanya, membuat ketinggian banjir sempat mencapai setinggi daskur mobil dan paha orang dewasa. Bagaimana keadaan terkini terkait banjir di Tarakan akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara. Georgie Silalahi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Georgie. Ya rekan Dea, selamat sore. Georgie bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terakhir saat ini akibat banjir bandang di Kaltara? Tarakan khususnya. Baik, terima kasih rekan Dea. Sebelumnya selamat sore Tribuners. Hari ini menurut pantauan saya banjir bandang sudah surut total dan juga itu surut total di pada pukul 1 siang lalu. Sebelumnya tadi sempat juga kembali diguyur hujan ringan di jam 11 hingga jam 12 siang. Dan itu terjadi kembali lagi di beberapa titik wilayah kota Tarakan. Dan banjir yang paling parah adalah di pagi hari tadi merupakan puncaknya mencapai orang dewasa sekitar dari jam setengah 7 hingga jam 10 pagi. Dan akibatnya menyebabkan beberapa kendaraan khususnya melentasi di daerah tersebut. Mesinnya mati dan juga terjadi kemacetan panjang. Lalu saat surut hujan banyak ditemukan sampah material dari rumah yang berserakan di ruas Jalan Mula Warman dan Jalan R.A. Marta Dinata hingga sore ini. Sudah beberapa titik lokasi yang sudah melakukan pembersihan khususnya di daerah-daerah rawan banjir tersebut dari dinas-dinas terkait. Oke. Oke. Georgi, terkait adanya hujan lebat juga dan disertai angin ini sejak pagi tadi ya. Dan juga sempat berhenti dan lalu ada hujan lagi. Apakah ada laporan terkait tanah longsor, Georgi, di sana? Baik, rekan-dea. Sebelumnya tadi saya sudah berbincang-bincang dengan kepala tim BNPB Kota Tarakan. Menyampaikan bahwa tidak ada laporan terkait tanah longsor, kemudian pohon tumbang yang ada di sekitar titik-titik lokasi tersebut. Sehingga nantinya akan diberlakukan sistem pembersihan 1x24 jam di hari esok maupun hari ini juga. Oke, lalu lokasi mana saja tadi yang dilanda banjir dan bagaimana dengan laporan dari tim BMKG Kota Tarakan untuk kondisi cuaca saat ini di sana? Baik, rekan-dea. Menurut tim BMKG Kota Tarakan menyampaikan memang hari ini curah hujan untuk khususnya di Kota Tarakan cukup tinggi. Yaitu terjadi pada pukul 7.30 tadi hingga 10.00. Dan lebih lanjutnya lagi, tim BMKG Kota Tarakan menyampaikan bahwa suhu mencapai 24 hingga 32 derajat Celcius. Begitu juga terjadi kecepatan angin secara umum mencapai 20 knot dan juga suhu tarakan secara umum itu di angka 24 hingga 34 derajat Celcius. Sehingga ini yang menyebabkan juga kelembapan udara di Kota Tarakan di angka 75 hingga 90 persen. Untuk data update, siang ini tadi pukul 1 siang dari tim BMKG, rekan-dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltara, Georgie Sedalahi melaporkan dari Kota Tarakan. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.